Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di channel YouTube saya Bahyurinur kali ini kita akan bermain-main dengan aplikasi Adobe Premiere Pro kali ini kita akan membuat sebuah intro logo dengan menggunakan efek mengkilap dengan teknik yang lain nah ini yang nanti akan kita buat jadi efeknya seperti ini nah oke jadi ketika ini logonya muncul kemudian akan ada efek seperti ini mengkilap yang pastinya teman-teman silahkan tonton video saya sebelumnya Oke di sini kita akan membuat sebuah project baru kita pilih new project kemudian pada bagian nama di bagian name kita buat namanya adalah intro logo dua oke ya karena yang pertama sudah kita buat kemudian di bagian capture format kita pilih aja hdv dan kita klik Oke Nah setelah itu ketika projectnya sudah kita buat kita akan membuat sekuin terlebih dahulu jika versi di bawah silahkan klik file ya versi di bawah dari CC 2018 kita klik file kemudian kita pilih new dan di sini ada sekuin tapi sekuin kemudian kita setting dulu karena kita kita akan membutuhkan yang manual kita pilih edv modenya menjadi custom kemudian pada frame size kita pilih 129 20 kali 10 20 10 80 kemudian pada bagian pixel aspect ratio kita pilih square pixel kos 1 kosong dan kita klik oke kita sudah membuat sekuin kemudian kita akan masukkan gambar yang akan nanti kita jadikan logo nah disini saya sudah sediakan gambarnya disini sebagai contoh kita akan menggunakan logo sctv sini sudah saya download kemudian saya import dengan cara klik file dan saya pilih import kemudian kita cari gambarnya nah pastikan gambar yang kita masukkan dalam format png kemudian klik open oke selanjutnya disini kita akan memasukkan logo ini ke dalam timeline caranya kita klik dan drag ke ke bagian p1 ini adalah p1 nah disini kalau kita lihat durasinya adalah 6 detik kita buat misalkan sekitar oke nah disini ada 6 detik nah selanjutnya kita akan buat sebuah efek cahaya ya nantinya namun disini kita lihat masih besar ukurannya disini kita akan gunakan konfek kontrol untuk mengubah posisi si objek kita scale aja disini ada scale kita buat sekolah seperti ini ya nah oke sekarang pada bagian sini kita akan buat dia dari hilang kemudian muncul kita mainkan di bagian scale kita tambah scale Oke selanjutnya kita akan buat menjadi 0% kita jalankan beberapa detik Oke kemudian kita tambahkan kiprem dan kita reset bukan direset ya kita naikkan sedikit Oke kira-kira seperti ini kalau kita jalankan hasilnya seperti ini nah nah langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah title ya sebuah teks yang nanti akan kita jadikan sebagai efek cahaya nah biasanya di versi di bawah disini kita bisa langsung tambahkan caranya kita klik kanan sini adanya upin nah disini biasanya akan muncul title ya oke sekarang karena ini versi 2018 saya tidak tahu dimana namun disini kita cari file kita pilih adalah new dan disini ada legasi title Oke dan sini namanya sudah sesuai titel satu kita klik Oke nah seperti ini Oke selanjutnya kita akan buat ini tertutup oleh si objek ini nah ini terserah mau pilih yang mana langsung aja nih kita pilih misalkan retingle tool kita aksir aja seperti ini nah oke selanjutnya pada bagian legasi title propertize kita cari yang namanya adalah scene nah ini scene ya ini kita centang kita klik panah ke kanan nah disini ada size ya size yang ini ini kan udah kelihatan nih kita pulkan menjadi 100% jadi besar kemudian untuk melihilangkan ini agar sama dengan backgroundnya hitam kita ambil disini jadi disini untuk menyesuaikan backgroundnya kalau misalkan merah tentu adalah disini videonya merah kita buatlah yang hitam oke nah selanjutnya kita akan miringkan si garis ini caranya memiringkan kita disini pilih di bagian scene ada angle dibawahnya kita klik panahnya habis ini ada rotasinya kita buat menjadi 45 derajat oke nah selanjutnya langkah terakhir adalah kita jalankan efek ini dengan mengaktifkan disini namanya pokoknya ikonnya inilah kita klik sini ada crowd right nah kita centang kita tandai disini ada start offscreen ya kemudian kita n offscreen juga kita centang selanjutnya kita klik klik oke dan tutup saja nah selanjutnya disini kita akan masukkan title ini ke ya setel efek tadi ke sini kemudian project 2 nah nah pastikan ini sudah diam jadi disini ya oke diam berarti kita tarik sedikit nah disini kalau kita lihat masih seperti ini ya set nah langkah selanjutnya adalah kita aktifkan yang namanya ini kita pergi ke efek kita cari track matte key ya kita aktifkan bagian efek kita cari yang namanya nah track matte key kita tarik ke sini nah selanjutnya pada bagian track matte key kita aktifkan yang namanya video 3 nah disini kan belum ada nih nanti setelah ini akan kita buat kita atikkan ke video 3 setelah itu di bagian opacity kita buat menjadi screen kalau tidak screen nanti hasilnya seperti ini nah tetap seperti itu ya kita buat menjadi screen oke ya menyesuaikan dengan layar oke nah selanjutnya efek yang dibawah logo yang yang dibawah tinggal kita copy paste caranya tekan ALT di keyboard dan tarik ke bagian P3 nah jadi hasilnya seperti ini set nah oke ya tak mainkan lagi set nah kalau ini terlalu lambat kita tinggal tarik kesini lagi nah seperti itu cukup mudah ya dalam menggunakannya oke nah itu dia cara menggunakan atau membuat sebuah logo intro dengan menggunakan efek mengkilap seperti ini cukup mudah dalam penggunaannya yang penting teman-teman silahkan perhatikan apa yang sudah saya sampaikan Oke terima kasih atas semua perhatiannya dan yang sudah menonton video ini jika ada pertanyaan lain atau request lain tentang Adobe Premiere Pro silahkan teman-teman komen aja di kolom komentar saya Bahyudin dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.